Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari channel Obat Gaptek. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, cara membuat sales page. Pertama, saya akan masukkan section di sini. Kita tambahkan block di sini, ada add block atau bisa juga di sini. Kita klik di sini, saya akan pilih, kita browse semua. Ini bawaan cadence. Kalau si plugin cadence block itu tidak di install, ini tidak ada. Saya lebih suka menggunakan yang row layout. Row layout ini sama dengan section kalau di Elementor. Kita klik di sini, muncul di sini kita bisa memilih. Mau berapa kolom, mau yang mana. Misalnya saya pilih yang satu, kita klik lagi. Di sini, klik yang ini. Di sini ada pengaturannya. Anda mau masukkan backgroundnya warna apa. Di sini, misalnya kita backgroundnya, misalnya contoh yang ini. Oke, backgroundnya seperti ini. Backgroundnya mau gambar juga bisa. Yang seperti ini, ini gambar. Kemudian border, mau pakai border atau tidak. Kalau tidak, ya biarin. Kemudian widthnya, ini biarkan saja 0. Kalau tidak mau, ada garis pinggirnya. Kemudian ini shadow, kita biarkan saja dulu. Kemudian alignmentnya mau seperti apa. Misalnya mau seperti ini, di tengah-tengah. Kemudian di sini, text colornya mau seperti apa, Anda bisa atur. Jadi di sini, pengaturan block. Kalau ini, pengaturan page. Nah, di dalam, kita bisa tambahkan lagi block. Karena ini row atau section. Kita bisa tambahkan block. Misalnya kita mau tambahkan heading. Kalau heading ini, ini bawaan dari WordPress. Kita juga bisa menggunakan heading yang bawaan dari plug-in cadence block. Yang disebut dengan advanced heading. Kenapa disebut advanced? Karena ini lebih canggih. Nah, di sini bisa kita masukkan headline-nya. Saya sudah siapkan headline-nya. Pertama, yang ini dulu nih. Yang ini disebut dengan pre-headline. Kita copy paste saja di sini. Oke, kita mau ke sini lagi ya. Untuk pengaturan. Saya background-nya mau dijadikan lagi. Mau menggunakan transparan saja. Kita geser ke sini. Sampai transparan. Atau Anda juga boleh menggunakan yang putih. Silahkan, saya jadikan transparan. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa edit. Ini heading berapa? Heading 1, heading 2. Kemudian kita pilih yang tengah. Kemudian kita color-nya mau apa nih. Misalnya, mau tetap hitam boleh. Kemudian background-nya kita biarkan. Kemudian font-nya. Kita bisa tambahkan di sini ukurannya. Misalnya 32. Kemudian line-head-nya Anda bisa atur juga ya. Misalnya sama 32. Kemudian Anda bisa lihat nih di sini. Untuk tampilan di tablet. Tampilan di mobile. Kalau di mobile, menggunakan angka 32 ini cocok atau tidak? Kalau terlalu besar, Anda bisa atur di sini. Saya mau yang 28 saja. Khusus untuk mobile. Ya, untuk HP. Tapi kalau di komputer, tetap 32. Jadi bisa diatur. Tapi kalau kita menggunakan heading-nya. Heading bawaan dari WordPress itu belum bisa. Kita tambahkan lagi heading baru di bawah. Di sini. Kita tambahkan. Pakai advanced heading lagi. Kita masukkan heading yang berikut ini. Yang kita copy. Kita masukkan di sini. Yang ini dulu ya. Tadi kelewat. Oke. Menjual dengan tulisan. Ini ukurannya mau berapa ya. Misalnya saya akan di sini ukurannya lebih besar. Saya akan masukkan 40 di sini. Kemudian kita masukkan lagi heading yang berikutnya. Oh di sini. Yang laris manis. Saya ingin ini lebih besar. Oke. Di sini masukkan. Saya misalnya masukkan 60. Ya Anda lihat lagi. Apakah dengan ukuran 60 itu cukup enggak. Kalau tidak cukup ya Anda perbesar lagi. Ya bisa di sini. Nah ini. Ah maunya 72 misalnya. Ya silahkan. Enggak masalah. Seperti ini. Kalau Anda ingin lihat hasilnya. Kita bisa save dulu. Kemudian kita klik preview. Kita pilih yang desktop misalnya ya. Untuk komputer. Kita klik di sini. Nah oke. Nah di sini kok ini terlalu jauh nih. Kalau terlalu jauh. Ya di sini kita bisa atur. Bisa diatur di padding dan margin. Kita coba ya marginnya. Kalau di nolkan. Lebih dekat ya. Bottomnya di nolkan. Kita coba dulu. Begitu juga yang atasnya. Yang ini kita atur. Spacingnya. Kita nolkan dulu. Oke. Kita coba ya. Di save. Dan kita refresh. Nah. Jaraknya sudah cukup. Bahkan kalau mau ya. Mau lebih dekat. Kita bisa coba ya. Misalnya yang ini. Nah. Dengan min juga bisa. Supaya lebih dekat. Coba kita refresh. Nah. Jadi kalau mau lebih dekat ini. Bisa diatur di sini. Marginnya. Yang top. Yang bottom. Silahkan atur di sini. Sampai pas. Kita save. Nah di sini juga sudah kelihatan ya. Sudah mulai pas. Kemudian kita tambahkan ya. Heading yang berikutnya. Yang di bawahnya. Kenapa headingnya dipisah-pisah? Supaya. Kita juga lebih mudah untuk mengeditnya masing-masing. Misalnya contoh ya. Kalau kita ingin ganti warna yang ini. Warna ini. Kita ingin ganti. Ingin menjadi merah. Bisa. Hanya ini saja. Karena kita pisah-pisah. Oke. Seperti ini. Kita save. Ternyata terlalu dekat ya. Dengan min 30. Kita ganti ini menjadi 20. Nah. Gitu. Atur-atur saja. Save. Nah kalau di atas ini terlalu dekat. Ini juga bisa kita atur ya. Di sini. Tadi tanpa sengaja kita masukkan 30. Ini coba kita nolkan. Bahkan kita bisa masukkan misalnya di sini 20. Oke. Jadi biar ada jarak. Nah. Anda lihat. Kita sedang berada di mana. Kita bisa lihat di sini. Kita ada di row. Saya ingin kasih background-nya. Dengan menggunakan warna yang contoh saja. Yang ini. Kita save. Kita refresh. Tergantung. Ini desain tergantung dari Anda. Ini pun bisa diatur ya. Padding-nya. Padding itu jarak dari ujung ke dalam. Ini padding. Ini karena tadi kan ini cuma 30 ya dikasih margin. Kita tambah lagi padding. Menjadi 100. Yang top-nya. Yang bawah juga 100. Oke. Kita save. Oke. Jadi seperti ini. Ini jaraknya lebih jauh. Karena padding itu jarak dari ujung sampai ke batas text yang ini. Videonya sudah cukup lama ya. Saya akan tutup dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana cara membuat heading dan paragraf di bawah. Di sini. Oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.